Intro Sejumlah petani di Kabupaten Sumarang, khususnya di desa Sumberjo, Kabupaten Sumarang, akhirnya bisa tersenyum sebab masa pandemi corona tidak mempengaruhi hasil panen padi. Bahkan panen tahun ini dapat menghasilkan 4 ton gabah kering. Di tengah wabah virus corona yang kini tak kunjung berakhir, ternyata tidak menyurutkan semangat para petani di Dusun Prambelan, desa Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Sumarang, untuk tetap pergi bekerja di sawah. Bahkan sebagian dari mereka kini justru sudah mulai panen dengan menghasilkan 4 ton gabah kering dari total 4 hektare sawah. Jenis bibit padi yang ditanam yakni Impari 33 dan Padi Bogor. Para petani tampak begitu bersemangat memanen hasil tanaman padi mereka pada tahun ini, terlebih pada masa wabah corona seperti saat ini, masih bisa memperoleh hasil panen yang cukup melimpah. Meski begitu hasil panen tahun ini berkurang dibandingkan pada tahun lalu, yang bisa mencapai 5 ton. Berkurangnya hasil panen tahun ini dikarenakan padi diserang hamawereng. Untuk harga jual gabah kering, petani menjual berkisar 5 ribu per kilogramnya, sedangkan yang sudah jadi beras dijual dengan harga 12 ribu per kilogramnya. Panen perdana ini Pak? Panen perdana ini Pak. Panen perdana ini Pak. Ini ya Alhamdulillah ini sangat baik panen perdana ini, tapi dari sebelah kampung itu semuanya ada yang itu loh Pak, gabuk. Tidak bagus. Tapi Alhamdulillah dari sini ya dapat kami rasakan. Dari hasil yang kami rasakan di panen perdana ini. Ya Alhamdulillah karena di desa, kalau di daerah sini ya kemungkinan itu dampak dari pandemi tidak terlalu menghiburkan gitu loh. Tapi ya Alhamdulillah dari ibu-ibu yang menanam padi ya pakai masker itu ada. Terus yang kemudian kan dari istilahnya apa, alam kan mungkin dari tingkat kepanasan apa itu, sinar matahari. Itu mungkin bisa menegah dari yang kok begitu. Sawah kemungkinan akan dikerjakan kembali petani pada bulan Agustus mendatang. Karena di dusun perampelan sendiri merupakan sawah tak ada hujan atau sawah yang pengairannya sangat mengandalkan curah hujan. Dari Kabupaten Sumarang, Isartoko melaporkan.